Kita beralih ke informasi lain, polisi berhasil mengidentifikasi identitas sosok mayat yang ditemukan dalam koper di bawah jembatan desa Karanggondang, Blitar, Jawa Timur. Saat ditemukan mayat dalam kondisi tidak berbusana. Warga desa Karanggondang, Kabupaten Blitar, digemparkan dengan penemuan mayat di dalam koper. Tragisnya mayat berjenis laki-laki tersebut saat ditemukan dalam posisi tertelungkup di dalam koper dan tanpa busana. Polisi berhasil mengidentifikasi identitas jenazah, yakni Budi Hartanto, warga Kediri, seorang guru tari yang bersangkutan diketahui keluar dari rumahnya sejak selasa sore. Mayat di dalam koper tersebut ditemukan tergeletak di bawah jembatan dan di pinggir sungai Karanggondang dan penemuan mayat di dalam koper menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Petugas yang datang ke lokasi langsung gelar olah tempat kejadian perkara. Mayat ini diduga korban pembunuhan. Anaknya pendiam, pamilioner, pamilioner orangnya. Bagus, sopan. Dan tanggung jawab sama adik itu, dia itu memberi biaya adik sekolah, membantu orang tua. Anaknya rajin. Kira-kira ada masalah apa? Kalau masalah di luar saya enggak paham. Tapi yang saya jelas, enggak pernah ada masalah apa-apa dengan keluarga. Dengan tetangga, orangnya ramah, pamilioner, pendiam. Terima kasih. Terima kasih.